Mengantisipasi penuluran virus corona di perkantoran Badan Intelijen Negara BIN, bekerja sama dengan MNC Group, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menggelar rapid test masal. Rapid test dilakukan terhadap 500 karyawan yang bergerak di bidang media dan penyiaran. Kasus positif COVID-19 di perkantoran di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan seiring mulai dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Langkah antisipasi penularan di perkantoran ini harus dilakukan untuk menekan angka kasus positif bertambah. Untuk itu, Badan Intelijen Negara BIN, bekerja sama dengan MNC Group, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menggelar rapid test dan swab test bagi karyawan MNC Group yang bergerak di bidang media dan penyiaran. Kenapa di media MNC ini? Karena media ini sangat berhubungan dengan seluruh banyak unsur warga, masyarakat, dan khususnya mereka yang di lapangan, sangat berpotensi untuk berinteraksi dengan seluruh warga yang di mana kita tidak tahu di mana ada penyebarannya. Tentunya dengan rapid test ini, kita ingin membantu supaya kita bisa memfasilitasi screening. Karena yang kita ketahui kan kalau misalkan dalam COVID ini, kalau misalkan ada yang terpapar, kadang ada yang OTG gitu ya, kalau misalkan dengan adanya screening ini, at least kita tahu apakah next step yang perlu kita lakukan, apakah orang ini perlu di swab test lagi PCR, karena itu yang lebih akurat, dan maka dari itu kita melaksanakan rapid test seperti itu. Rapid test menjadi langkah awal MNC Group dalam menekan angka penyebaran virus corona dan sebagai upaya untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penularannya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.